Kita tentang the rule of law, not of man Bapak ibu, saudara-saudara sekalian, ini soal serius Mudah diucapkan ini, the rule of law and not of man ini Bagaimana kita melembagakan prinsip negara hukum dalam praktek Sementara budaya hukum, budaya politik kita ini masih budaya kerajaan Bentuk negara kita resminya republik Kelakuan politik kita ini, perilaku politik kita ini, kerajaan Ini saya jelaskan waktu saya memberi kuliah umum 2 tahun yang lalu di University of Melbourne Saya bilang, saudara-saudara ini negara anda ini Australia, ini kan kerajaan Ini kan bagian dari Inggris Kepala negaranya gubernur jenderal, gubernur jenderal itu memegang kekuasaan sebagai kepala negara Dan dia diangkat oleh Raja Inggris Jadi kalian ini masih kerajaan ini Jadi saya bilang, gampang kalau anda ini mau berubah jadi republik Oh, pada tepuk tangan Karena para aktivisnya sekarang mau memperjuangkan perubahan jadi republik Nah, jadi saya bilang, kalian ini bentuknya kerajaan Tapi perilaku politiknya republik Beda dengan Indonesia, kebalik Bentuknya itu republik, kelakuan kami itu kerajaan Iya kan? Ada juga, Raja NTB juga Jadi Bapak Ibu saya ingin mengingatkan kita semua Di BPUPKI dulu Tidak banyak atau dapat dikatakan tidak ada Pasal yang diputing tidak ada Perdebatan-perdebatan di antara the founding leaders itu keras Tapi akhirnya aklamasi kompromi Dengan catatan begini-begini Misal, sebagai contoh Bung Hatta dan kawan-kawan itu Mengusulkan, mengidealkan bentuk negara kita ini Pederal Sejak tahun 30 Dia menulis di Rotterdam Di berbagai artikel Dia berpendapat Indonesia merdeka Tidak tepat negara kesatuan Kita ini terlalu beraneka ragam Maka yang tepat untuk Indonesia Negara pederal Itu Bung Hatta dan kawan-kawan Tapi Bung Karno dan kawan-kawan di Jakarta Tidak mau begitu Kita harus bersatu Maka kita lebih baik negara kesatuan Ini berdebatnya lama sekali Tapi akhirnya kompromi Yaudah dah negara kesatuan ini Tapi dengan otonomi daerah ya Nah gitu Itulah tercermin di penjelasan undang-undang dasar Gitu Jadi hal yang seserius itu Tidak pakai puting Tapi saudara-saudara sekalian Ketika mau menentukan pilihan Bentuk pemerintahan kita ini Republik atau bukan Banyak yang menolak Sembilan orang Marah-marah Tidak setuju Saking ngototnya tidak setuju Ya sudah Kalau gitu Kita sepakat di puting saja Di puting Di puting Nah ini salah satu Pasal Krusial Yang pakai puting Sembilan orang Ngotot tidak mau republik Kira-kira ini Apaan republik ini Bahasa apa ini Orang yang dari Jawa Dari Sunda Di mana-mana Apa ini republik Tidak paham mereka Maka ada sembilan orang Ngotot Terpaksa Oke Di puting Waktu di puting Yang memilih republik 55 orang Yang memilih kerajaan 6 orang Dua orang lain-lain Satunya Lagi tidak hadir Nah yang lucu yang dua Ditanya Kamu maunya yang mana Oh Buku itu dijelaskan Misalnya Kiai Sanusi Yang penting Jangan turun-temurun Oh itu artinya Jangan kerajaan Kalau jangan kerajaan Dia mau ngusulkan Jumhuriyah Karena dia dikiai Pakai bahasa Arab Loh dibilang Jumhuriyah itu republik Pak Sama aja Oh begitu ya Jadi 56 Yang republik Nah Jadi Tapi yang 6 orang Tetap ngotot Tetap maunya Kesultanan Kerajaan Nah Jadi Sudara-sudara sekalian Inilah satu-satunya Pasal yang pakai puting Gitu loh Seandainya sebelum diputus Dibikin dulu Reprendum Tanya pada rakyat Mau republik Atau kesultanan Saya yakin Yang menang itu kesultanan Karena rakyat di kampung Mana dia yang tahu Republik itu apa itu Tapi begitu dibilang Kesultanan Dari Sabang Maroke Miangas Pulau Rote Sudah tahu semua Kerajaan Kesultanan Karena ribuan Kerajaan Kerajaan kita kecil Dan itulah cermin Perilaku dan Kesadaran Kognitif Rakyat Indonesia Sesudah 79 merdeka Apa itu masih Sudah hilang Tidak Makin menjadi Jadi sekarang Gitu loh Nah Jadi ini Problem yang Paling serius Kita hadapi Dalam rangka Menegakkan prinsip The rule of law Not of man Tapi kita Tidak boleh Juga Terlalu Apa namanya Sembrono Karena Sampai berapa menit lagi Wah Saya kalau Enggak dibatasi Bisa sampai Maghrib ini Jadi kita juga Mesti hati-hati Ya kan Misal Misal Partai politik Partai ini Kayak-kayaknya Dinasti semua ini Kita-kita aja Disini ya Nah Tetapi Justru Partai yang Yang kuat Itu sekarang Yang seperti ini Kokoh dia Gak bisa Gampang ditebang Karena Apa namanya Konsolidasi Kekuasaan internnya Kuat sekali Jadi Bapak ibu Sudara-sudara sekalian Kita juga Tidak boleh Anggap enteng nih Jadi ada juga gunanya Bahwa hampir semua Partai kayak gitu Yang tidak itu Potensi konfliknya Luar biasa Nah oleh karena itu Kita mesti hati-hati Merancang Usaha Sengaja Untuk Memodernisasi Pelembagaan politik Ke depan Ya kan Nah bagaimana caranya Kita harus mencari Cara Yang tepat Sehingga Secara tahap Demi tahap Modernisasi Politik Tidak lagi terpaku Kepada Budaya Piodal Misalnya Bagaimana Memodernisasi Partai itu Yang kedua Bagaimana Demokrasi internal Partai Itu tumbuh Sebab Partai adalah Instrumen Demokrasi eksternal Kebangsaan Saratnya Harus ada Demokrasi internal Nah itu misalnya Dan ini Membutuhkan Inklusifitas Kebijakan Kalau dia Piodal Kalau dia Dinasti Tidak bisa Kita tidak bisa Inklusif Tidak bisa Meritokratis Nah ini Kita mesti Rancang Dan bukan hanya Untuk satu partai Untuk semua Intinya Kita memerlukan Agenda Modernisasi Politik Kedepan Kedepan hrila Satu?? Tidak Minut 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 selamat menikmati